Wa yustah za'ubiha Atau kalau gak mengingkari, sengaja mengolok-kolok Mengolok-ngolok Nah ini, hati-hati ya Sengaja mengolok-ngolok Ngolok-ngolok orang yang Perempuan berjilbab misalnya, ngolok-ngolok orang yang mulai berubah Ngolok-ngolok orang yang mulai Mau menghafal Quran, ngolok-ngolok orang yang ke masjid Mengolok-ngolok ayat-ayat Allah jadi mainan Dirubah-rubah kalimatnya Dirubah-rubah maknanya, dirubah-rubah turunannya Sengaja ingin mempermainkan saja Ya Sengaja ingin membawa nilai agama itu seperti rendah Seperti mainan Tapi perhatikan Apa yang terjadi dengan ini semua Respon Al-Quran itu begitu indah Tidak ada respon radikal Tidak ada respon ekstrim Tidak ada yang Kemas langsung Bahasa Quran itu sangat luar biasa Apa kata Al-Quran? Fala taq'udu ma'ahu Jadi Quran bukan mengatakan Celah abis nih, bully dia nih Ya kan? Kalau bisa, wah udah serangannya Tidak ada tuh Al-Quran mengatakan Sudah Fala taq'udu ma'ahu Jangan duduk dengan mereka Kucilkan aja Tinggalkan aja Kalau dia penceramah, jangan dengar cerawanya Ya Kalau dia pidato, jangan dengar pidatonya Kalau dia nulis buku, jangan beli bukunya Tinggalkan siarannya Jangan tonton segala ancaranya Ya Isolasi dia Dengan keadaannya pada saat itu Indah Quran mengajarkan sesuatu Yang tercelah Tidak usah dicelah lagi Karena mencelah sesuatu yang sudah tercelah Itu buang-buang energi Akan lebih elegan Kalau ditinggalkan saja Apa tujuannya? Sehingga dia merasa dia salah Hatta ya khudu fi hadithin al-ghairi Sampai dia sadar, dia keliru Karena dia ditinggalkan orang Ya dia sadar ada yang salah nih Dia balik lagi Dia kembali Itulah indahnya Al-Quran Indahnya Al-Quran Bahkan dalam konteks tertentu pun Ya Itu keburukan yang muncul Yang tanpa kita sadari Boleh jadi dia belum tahu Atau apa yang terjadi tertentu Memberikan efek jerak kepadanya Tidak harus dilawan dengan sesuatu yang buruk lagi Kadang-kadang hukum tetap berlaku Tapi ahwak itu bisa tampil mulia Ya Seperti Kita berdoa Semoga seluruh ustad-ustad Lama ulama diberikan kesehatan Kebaikan Ya sahabat kami Setara kami Sheikh Ali Jabir kemarin Mengalami satu situasi Di Lampung Kita sama-sama ketahui Dan kita terus mendoakan Baik beliau Ataupun ulama-ulama yang lain Ustaz-ustad kaya-kaya yang lain Dijaga oleh Allah SWT Tapi lihatlah akhlak Akhlak itu indah Hukum tetap berlaku Tapi akhlak sangat indah Cukup Selamatkan dia Ya kan Jangan sakiti lagi Balas ini bagian dari takdir Allah Sesuatu yang indah Ya Tapi hukum tetap berlaku Untuk memberikan proses dalam nilai-nilai Sehingga tampak keadilan Dan tambak juga kemuliaan akhlak Terima kasih